Dua anjing milik Bima Aryo masih menjalani observasi di Balai Kesehatan Hewan Ragunan, Jakarta. Bagaimana perkembangan observasi tersebut? Berikut wawancara kami bersama Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, Irma Budiani. Hingga saat ini, apa saja yang telah ditemukan dari hasil observasi? Oke, selama dua hari ke depan diobservasi sejak dia masuk menggigit tanggal 30, tetapi kita tangkapnya itu kemarin tanggal 3 September. Selama ini Separta belum menunjukkan perubahan yang aneh, masih biasa-biasa saja. Dan yang memberikan makanan dan memandikan anjing itu karena memang anjing ini jenisnya buas, pemiliknya. Baik Bu, sebenarnya apa sih Bu, pemicu dari anjing jenis Belgian Malinois ini bisa sampai menyerang orang seperti ini Bu? Memang jenis Belgian Malinois ini termasuk anjing yang pertama dia IQ-nya tinggi, agresif. Tetapi memang sifatnya dia itu cuma menurut kepada satu orang. Jadi dimohon kepada pemilik yang akan, yang ingin memelihara anjing, sebaiknya anjing ini jangan diperkenalkan ke satu orang saja. Ada beberapa keluarga yang harus diperkenalkan, supaya tidak terjadi seperti yang dikeluarganya Aryo Bimo. Ada nggak si Bu aturan yang melarang memelihara anjing umburu? Jadi untuk peraturannya kita tidak ada, cuma memang tergantung dari cara memelihara anewan itu. Tapi disarankan seperti anjing Belgian Malinois itu, kalau kita memelihara sebaiknya jangan di tempat pemukiman yang padat penduduk. Kalau memang memelihara sebaiknya di tempat yang seperti di puncak atau di mana untuk penjaga. Kalau di tempat yang padat penduduk, karena kan banyak orang, karena jenis anjing ini setiap ada pergerakan sedikit selalu dia menyerang. Misalnya sebagai warga nih, harus melapor kemana? Jika ada warga yang ngotot, memelihara hewan ganas atau berperilaku ganas? Jadi biasanya kalau misalkan ada warga yang memelihara anjing seperti Belgia Melanus, itu biasanya tetangganya yang akan melapor. Tetangganya akan mengadu ke sudin kita. Jadi nanti kita akan melakukan edukasi ke mereka. Melakukan edukasi baru terkait gimana Bu? Apakah tetap dipelihara atau bagaimana? Tergantung. Jadi kalau memang dia masih bisa mau memelihara, kita kasih tahu bagaimana sih cara memelihara supaya dia itu gak mengganggu masyarakat. Atau enggak, kalau memang dia masih tetap memelihara, kita terapkan genan perda, perda 11 tahun 1995, tata cara memelihara anjing yang baik. Jadi di perda itu, setiap anjing yang dipelihara itu harus di dalam pekarangan, di dalam pekarangan rumah pemilik. Yang kedua, seandainya anjing itu akan dilepas, di luar pekarangan harus memakai rantai sepanjang 2,5 meter, kalaupun dia galak harus pakai berangus. Jadi pemasangan microchip itu untuk identifikasi anjing. Seandainya anjing itu mempunyai microchip, gampang dilacak. Anjing ini dengan nomor ini yang menggigit. Microchip itu, readernya bisa kita pakai di mana saja. Misalkan anjing yang Jakarta Timur yang hilang, dia lari ke Jakarta Selatan, kita bisa mendeteksi. Itu seperti identitas, identitas dari masing-masing anjing.